Halo semua, balik lagi sama gue Lain Oke, kita lanjut Sword Art Online Integral Faktornya Dan ya, sekarang dimana ini Tadinya gue tuh mau off camera lebih lama Tapi ya, mendingan gue langsungin aja Nge-record langsung aja dari sini ya Yap, ini ada di tempat pertemuan Antar player-player buat ngelawan boss Di lantai satu ya, yang kobold, lord, ill, apa gitu namanya si rajanya tuh Dan ya, ini tempat pertemuannya Dan gue udah beres ngomong-ngomong sama dia Diavel, dia ketua partinya, yang rambutnya warna biru Dan disini gue juga udah beli skill, beli skill di kota yang pertama Disini, kita lihat dulu mungkin Nah ini dia, jadi skill-skillnya pake skill Karakter-karakter yang ada di Sao ya Oke, dan disini gue gak tau ini skill apaan yang ini Jadi disini kayak ada ability atau apa gitu ya Atau skill pasifnya atau gimana Itu juga beli dan gue juga pake shield sekarang Jadi selain pake pedang, gue pake shield ya Dan ini, ya ini pedangnya masih level 1 Ini gue gak tau gimana caranya Cara naikin levelnya, tapi yap, kita langsung aja sekarang Dan ya, oh ini juga game Oh my god banget ya Ini bener-bener sering banget force close-nya Terutama pas kemarin Dan masih banyak banget sih bug-nya Wah, namanya juga close beta ya Dan ini udah masuk hari kedua si close betanya Gak tau sampe 20, gak tau sampe 23 Oh, ternyata belum ya, belum mulai ya Oke, sekarang kita jalan-jalan dulu mungkin Oh, gue kira langsung menuju ke dungeonnya Emang menuju ke dungeonnya kah? Ini teleport ya Kayaknya ini teleport deh Kita coba Oke Sementara itu checkpointnya kayaknya ya Kalau misalnya kita mau cut, mungkin bakal spawn di kota ini Ya, ini kota dimana Kirito sama Asuna pertama kali ketemu ya Kalau gak salah Dan ya, mungkin ini keliatannya yang mainnya baru sedikit Karena ini masih tahap close betanya juga Mungkin banyak yang ngalamin force close ya Oke Oh iya, dan gue juga Gue kan ngasih nama dua kali ya Lane sama yang satu lagi Lane pake L kecil Lane pake L kecil kayaknya nama cewek ini nih Parah Gue namain cewek ini lain juga itu Wow Dan sekarang kita perlu kemana ini Apa harus close close dulu tuh? Gue kira langsung bakal ke dungeon ini Lawan si bossnya Taunya ada close close lagi Tapi gak apa lah Sampai ngeliatin si kotanya ini ya Sampai jalan-jalan di kota ini Dan Oh iya Setting grafik juga Kayaknya ini settingan grafik paling tinggi Oh ini dia Ini di kota yang pertama Kita nanya ke NPC yang ini Kita bisa beli skill ya Yaitu dari skill Eh dari point yang Yang bronze itu Point bronze itu Gue juga Gak tau dapat dari mana Kayaknya dari quest ya Coin yang bronze itu tuh Dan sekarang kita kesini lagi Kemana ini? Oh my god Ngapain gue kesini? Dan disini kayaknya ada NPC nempas sama NPC Itukah di Open field ini? Oh iya Oh iya Gue juga belum lawan quest Lawan sirgala itu Kayaknya gue harus Quest lawan sirgala itu dulu deh Ih Gue kira langsung lawan si bossnya ya Tapi ya sekarang Gue level 8 Dan juga Pas bertarung Ini si SP-nya Regen-nya tuh Gila-gilaan ya Kenceng banget itu Si regen SP-nya Gue juga gak tau Kenapa emang Atau Emang kayak gitu Atau gimana Tapi ya itu Kenceng banget si regen-nya Ini gue ngapain ini? Oke Seriusan gue ngapain ini? Masih ngomong-ngomong Oh Gue memilihnya Pilihan paling atas terus ya Dan Oh ini dia Hei Asuna Oh Gue juga ketemu Asuna ternyata Oke Ketemunya di open field disini ya Oh Nah ini teleport kali ya Ini gue harus kemana coba Floor 1 Dia fell Kayaknya gue menuju ke kota yang tadi Mungkin buat nanya Dia fell Pilihan kedua Semoga sekarang bener Pilihan kedua nih Menuju dia fell Aha Bener ya Pilihan kedua itu Dan Sekarang kita Menuju ke tempat Kayak arena gitu ya Ini tuh rapat kan Ini kayaknya Mempersiapkan Rapat kan ya Atau strategi Bukan rapat Dan Oke siapa dia NPC warna ungu Dan Kayaknya masuk ke dungeon ya Oke mungkin kita cari sekarang Cari NPC Berambut ungu kah Yang cewek sama yang cowok Oh sebentar Gue suruh lawan monster Kayaknya ini ya Ya gue tanya ke Yang NPC Rambut ungu ini Dan kita Kesini Dan Oke aja Oke ini dia Ini termasuk Dungeon mungkin ya Gue ada di dungeon sekarang Kayaknya Dan itu ada apa itu Portal kah Dan gue Dan gue Kayaknya harus ngelawan Monster monster Yang ini Ini gak usah Di tap 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 Gini cukup Dipencet aja ya Dia bakal mukul Otomatis Oh my god Mereka ini Agresif ternyata Dan itu skill Baru gue itu Oh my god Kita switch Switch Ya ini switch Sudah nyala Klein ya Dan Harusnya gue buff dulu Defense ini Oh Men Oh Lumayan susah ini Masih merah ini ya Harusnya party kah Ya ini Ini gue Gue harus ngelawan Monster monster Ini nih 15 biji ya Oke Sebelum bertarung Kita Buff dulu Ningkatin defense Dan Oh my god Switch lagi Nice Dan Apa itu Gue next level kah Kalau next level Ini Karena si hp ini Penuh lagi ya Kenapa gak penuh gitu Dan Kenapa tadi gue Si spnya nambah lagi Dan si hpnya juga Nambah lagi Lumayan banyak itu Apakah di heal sama yang Lane Kecil ini kah Gue bilangnya apa coba Si cewek ini ya Gue bilang Lane kecil aja lah ya Oke jadi Gue gak tau apa ini Tempat apa Tapi ya disini Tempatnya kayak gini Kita gak bisa ngeliat mapnya Tapi disini isinya Monster monster kayak gini semua ya Kayak gini-gini doang Si monster-monsternya Dan juga kayaknya Kita juga harus Ngeliat si Pergerakan bossnya Eh Pergerakan si monsternya Dan Ya Nah kayak gitu Kalau misalnya dia gerak itu Dia mau ngeliat racun Dan Oke Jadi gak ada warningnya ya Semoga si bossnya Ada warningnya ntar Oh my god Switch Nice Dan oh iya Jangan lupa untuk Beri potion Di kota Gue udah Postinnya Gue udah Pakai ya Udah gue masukin ke Quick slot ini Kenapa gak bisa di Kenapa Kenapa gak bisa dipencet ini Si quick slotnya Wow Masih error kah Oh itu dia Ya Gue HP Poison HP potionnya Mau ngapain dia HP potionnya 10 MP potionnya 5 Dan ini satu lagi Dan langsung kita Skill yang Switch aja Oh my god Keren Oke Dan sekarang kita Oh Oke Dan gue sekarang Tiba-tiba Teleport ke kota ya Dan Ini kayaknya masih agak-agak delay Gue ngebuka email Sama ngebuka yang quick slot Yang potion juga Ini reda-reda lama ya Mungkin ini quest syarat Buat ngikutin Ikut party ini mungkin ya Kayaknya Syarat buat ikut party ini mungkin Si quest-questnya Wah Kalau kayak gini sih Bisa-bisa Di gameplay ketiga ya Kita lawan bossnya Quest clear Dan Gue dapet 200 experience Dan 110 call Oh iya Disini juga Karena CPT Gue dapet lumayan hadiah Rada-rada banyak Dari kota pertama Itu kota pertama Ada NPC Kirito Tapi gede itu Kayak Cibi ya Kirito Cibi Tapi raksasa itu Bisa ditanya NPC itu Di deket gerbang Pas mau keluar Dan yap Itu dapet hadiah dari dia Tapi ngejawab pertanyaan-pertanyaan dulu Kalau gak salah Oh wew apa itu Dan Sekarang gue disuruh balik lagi Kesitu kah What Dan disini ada toko Toko kah Sebentar Disini ada toko-toko Dan ini yang tanda seru itu Yang sebelah kanan itu Serunya quest Itu mungkin ya Itu quest daily itu Bukan daily sih Quest Repet quest Jadi quest Berulang Jadi kita lawan Si monster-monster Tapi Oke kita Mempersiapkan dulu aja Kita lihat disini Yang jualannya ada apa aja Yang sebelah kiri Beli yang sebelah kanan Jual ya Oke ini dia Dan Ya ini Gue pedangnya udah punya Satu yang ini Gue Pas di kota Awal itu Gak besin duit Seriusan itu Buat nyoba-nyoba Si senjatanya Tapi Kayaknya ini sama aja deh Dan ini Buat teleport ke kota Gimana sih ini Yang mana ya Gue gak tau ini Buat teleport ke kota Yang mana Tapi Ini kayaknya sama aja deh Kayaknya di kota Utama Dan kita Tanya ke Blacksmith ini Ini bisa ditempakah Sama ini Yap Kayaknya Ya ini bisa ditempah ya Si skillnya Naikin jadi Ke level 6 Oke Jadi level 6 ini Dan yang Skill yang ini Yang ngedash juga Kita naikin Ke level 5 Nice Oh ya ada Ini skill record Upgrade Ini skill record Enhancement Ini skill record Evolution Kalau misalnya udah Maksimal levelnya Mungkin ya Kita bisa Nge-evolusi Si skillnya Dan ini Upgrade Kalau misalnya gue upgrade Gimana ini Bisa kah Nge-upgrade Jadi maksimal levelnya Bertambah ya Sebentar Jangan-jangan Mungkin cukup dulu sekarang Dan Kita Upgrade Wiponnya mungkin Yang kedua ini Oh Ini gue baru Pertama nyoba Nge-upgrade ini ya Dan ya Gue beli rapir itu Dan itu gak kepake ya Gue juga Coba beli kapak Atau itu dapet gitu Tapi Yap Kita sekarang Naikin dulu Yang pedang yang ini Yang gue pake Pake ini Oh oke Jadi naik berapa level ini Oh jadi level 2 Dan gue naikin Yang shieldnya juga Yap Oke Oh Dan itu sih Barang-barang yang tadinya Juga bisa beli ya Kalau gak salah belinya Bisa pake yang coins Yang bronze itu Tapi Ya mungkin kita Shipen dulu aja Mungkin cukup ya Sekarang si Wipon sama Shieldnya itu Jadi plus 2 Si skill yang Itu juga si Klein sama Kirito Jadi Level 5 Ke atas ya Lumayan Mungkin Buat nambah damage Kerasakah Atau gimana Oke Sekarang kita masuk ke Story lagi Dan yap Ini dia Asuna Dan kirito juga ada disini Oke Sekarang kita mulai kah Dan dia Ini pasti anime Ada gak sih Awal-awal Oh dan dia Sepenjaga toko Yang di anime Pasti awal-awal Ada gak sih Yang rambut kuning itu Yang kayak kucing itu Kayaknya gak ada deh Yap Mungkin ini Meetingnya ini Nyusun strateginya mungkin Dan kayaknya Kita sekarang masuk ke Dungeon lagi Oh ya by the way Sekarang ini Gue gak bisa Translate langsung Di hp ya Soalnya ini Dari kemarin Si google translate nya Error itu Kayaknya itu Gara-gara Ada update Instant Translate Mungkinnya Ini Si google translate Jadi kita Gak usah mencet Foto Gak usah difoto dulu Jadi bisa langsung Di translate Instant Kalau misalnya Kameranya diarahin Dan ya kayaknya Gara-gara upgrade itu deh Dan sekarang kita Ke dungeon lagi Gue ngelawan monster Lagi kah Yap Ah ini mah Ini mah kayaknya Lawan bossnya Bakalan Di gameplay ketiga ya Oke Mungkin di gameplay ini Persiapan ya Persiapan buat lawan Boss di lantai pertama Oh wow Dan Gue kayaknya Gak bisa ngeliat Status si lane kecil itu deh Oke Tapi kayaknya dia Kuat banget Demagenya kayaknya Gede banget ya Yang lane kecil itu Oke kita switch Switch Oh nice Ya kayaknya Skill switch itu juga Area ya Dan Iya Beres ini Questnya Ya Dan sekarang kita Lapor ke Diavel lagi ya Bulat balik Terus dari tadi Oke Pilihan paling atas Dan Yap Pilihan paling atas Lagi Gue gak tau ini Apakah Pilihan-pilihan itu Ngaruh ke story Entarnya atau gimana Tapi ya Quest clear Terus sekarang Harus kemana ini Dan sekarang Gue disuruh Nanya Ke Oh wow Oh wow Oke Sekarang kah Kita bisa lawan Bossnya Atau gimana ini Ya ini ngumpul ya Di tengah Kotanya Oke Itu dia Kirito sama Asuna Dan sekarang Gue harus teleport Kemana ini Ketepat yang ketiga kah Dan yap Kirito udah nunggu disini Kita langsung Tap aja Oke Ada Asuna juga Kesini Sebentar Ini kayaknya dungeonnya ya Oke Kayaknya ini deh dungeonnya Gerbangnya Ah ini si NPCnya ya Ah ini delay ini Oke kita tanya ke NPC yang ini Dan sekarang kita masuk Kesini Dan oke Kayaknya Lawan bossnya Gue Gue tampilin di gameplay ketiga Ini Di sekarang ini Gue udah ngelawan boss Sebenernya ya tadi ya Tapi Gue mau cut itu Seriusan Gue mau cut Kayaknya itu Gue harus bener-bener Nyiapin yang nama potion Gue ini Bawa 20 potion tadi Dan itu Abis Si potionnya Terus juga Si damage gue ke bossnya juga Cuman satu 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 Dan si skill guanya juga itu Wah Parah banget ya itu Cuman lima Sembilan gitu Ke si bossnya Dan yang paling parah lagi Itu karena Lake Yap itu Jadi Bener-bener Bukan lake sih Sering banget nge-freeze Pas lawan boss Dan itu Wah itu parah banget itu Semoga Nanti mungkin Kayaknya Ntar malam mungkin ya Kalau ntar malam semoga Nggak freeze-freeze Kayak tadi lagi Semoga ya Itu Bener-bener Knowing banget Jadi Gue pisah aja Videonya Buat lawan boss Jadi gameplay kedua ini Khusus buat persiapan doang ya Buat lawan boss Ilfang Si Cobalt Lord Di lantai satu ya Jadi itu boss pertama Dan Yap Jika kalian suka dengan videonya Silahkan like Kalau kalian suka dengan channel ini Silahkan subscribe Jangan lupa toko pendekat Saya Terima kasih dan sampai jumpa Bye-bye